Optik melawai penjaringan dan penyaringan pemilahan dan pemilihan tapi itu semua sifatnya masih wacana dan tentu saja presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih dalam hal ini Mas Gibran akan terus melakukan diskusi tentang postur ke pemerintahan di kabinet yang akan datang berarti yang calon-calon menteri yang udah dibitik sama Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah diajak bicara begitu ya sebagian diajak diskusi tentang bagaimana penyelesaian masalah dan problem yang dihadapi bagaimana cara dia menghadapi sebaiknya belum sebelum porsi-porsi per partainya berarti udah fiksasi dan finalisasi belum tapi sudah diomong lagi dihitung tapi paling banyak dong saya kira ada juga karena artinya rata ya Pak Bapak melihat nanti porsinya setiap partai yang sudah berjuang akan mendapat porsi yang sepadan atau seperti apa Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zakan kabinet dimana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari partai politik sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandangnya jadi lebih banyak kalangan profesional atau seperti apa ya meskipun dia orang partai ataupun orang politik harapannya adalah orang-orang yang ahli di bidang termasuk orang yang sudah dipilih seperti yang kemak apa Pak Sudaryono gitu-gitu Pak Thomas juga itu kan itu akan melanjutkan ya Pak itu ada kemungkinan orang-orang seperti itu melanjutkan tunggu nanti pengumuman dari persediaan Prabowo setelah terima kasih telah menonton diantara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati